Zaman dulu, Ibu Kartini pernah punya satu slogan yang gue yakin terkenal semua Kecuali lo tinggal di gua, pasti lo tau slogan yang bilang Habis gelap terbitlah Terang Nah, ngomongin soal perempuan Gue agak bingung kalo sampe jaman sekarang 2013 Masih ada perempuan-perempuan yang Menganggap hak-haknya belum dipenuhin Coba gue tanya, udah puas belum? Tinggal di Indonesia sebagai perempuan, udah puas belum? Udah puas, belum diapa-papain udah puas Gampang You're easy, you're easy Agak terlalu mudah Nah, begini Perempuan di Indonesia harusnya bersyukur Karena lo udah punya banyak sekali privilege yang udah lo dapet Salah satu contoh privilege-privilege yang udah dinikmati perempuan-perempuan di Indonesia Contohnya nih Kalian gak perlu punya penjelasan rasional untuk hal-hal sebagai berikut Pertama Bayangin cowok lo nunggu di ruang tamu Lo keluar dari kamar Dan nunjukin dua baju Sayang Yang hitam Apa yang abu-abu? Kita sebagai cowok logika langsung bekerja keras Yang mana kira-kira yang akan membuat dia lebih cepat selesai Yang ini pake iket-iket Ada payetnya Kancingnya di belakang Oh ini lama nih Berarti yang ini Yang hitam sayang Yang hitam Tapi yang hitam ini udah sering banget aku pake Nggak oke banget Dalam hati kita Terus kenapa nanya? Oke kalo gitu yang abu-abu Kamu paling cocok itu karakter kamu banget abu-abu Kita bilang Tapi yang abu-abu Ini agak gak pas sama sepatu aku Oh oke Terus kita mulai berpikir Oke biar cepat Oke Kamu pake apa aja Kamu tetep paling cantik sayang Bahkan kita naikin level lagi Sejujurnya Kamu gak pake apa-apa Jauh lebih bagus lagi sayang Kita tambahin lagi Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Dia ngeliat kita Sayang Tadi kamu bilang yang hitam Sekarang kamu bilang abu-abu Pelin-pelan Dibanting pintunya Terus kita oke Sekarang dibilang kita pelin-pelan 30 menit kemudian Dia buka pintu Eh cepat kita udah terlambat Pake baju merah Ini lebih karakter aku katanya Ini karakter aku banget yang merah Oh oke Fine Alright Itu yang pertama Yang kedua Kalian gak perlu menjelaskan alasan baik Rasional maupun secara Kemanusiaan Dibalik kenapa kalian mesti menawar apapun Bahkan sampai Penjualnya udah kurus kering Ada tulisannya Penderita kanker stadium 4,5 Skala Richter Tetep kalian tawar Gak bisa Oh yaudah kalau gak bisa ya gak apa-apa Tapi gak pergi-pergi Disitu terus Yakin bang gak bisa Oh yaudah gak apa-apa Fine Yakin nih bang Saya udah mau pulang nih Saya udah mau pulang nih Tetepnya bolak-balik Dan kalian gak perlu menjelaskan itu semua gitu Kalian gak perlu menjelaskan Kenapa kalau ke kamar mandi Mesti beramai-ramai Di dalamnya lama Dan saling membetulkan make up Karena kalian perempuan It's just us Sedangkan kalau cowok Mau bikin kayak gitu Ripet Mesti bikin boy band dulu Susah loh Bener Itu susah banget Susah Gue bingung sama Pengelola mall Kalau gue jadi yang punya mall nih Gue gak suka Kalau banyak perempuan di mall gue Muternya lama Ngabisin oksigen Menuhin lift Bikin pramuni agak deg-degan Ini pasti bakal nyuruh keluarin semua koleksi Beli satu Terus nawar Ada yang gila Di mall aja nawar loh Terus nanya Mbak ini kan masih jam 7 nih Ada kemungkinan gak kalau midnight ini agak turun Midnight sale ada Kadang-kadang gak mungkin juga gitu Kalau gue jadi punya mall Wih gitu ngeliat banyak cewek-cewek Oh gue langsung tutup-tutup We close early We close early Tapi anehnya Mereka malah dikasih tempat parkir paling enak Ladies parking Gak adil Harusnya cowok-cowok Karena kita paling lama di mall tuh 10 menit Dateng beli pulang Gak pake nawar Gak pake nyoba yang lain-lain Beres Itu Gue gak ngerti gitu Kenapa perempuan dapat privilege itu Habis itu Masih banyak yang protes Di Indonesia ini suara perempuan kurang didengar Hey Kita pernah punya presiden perempuan Teluk tangan dong Teluk tangan dong Kita pernah punya presiden perempuan Dan yang gue bingung Gue bingung gini Perempuan minta disama-samain Kita gak mau dibedain Minta disama-samain Terakhir gue ngomong gini sama seorang perempuan ya Gue lagi sama dia Terus gue Aduh kamu tuh harum banget deh Ini harum Aduh ini harumnya harum apa ya Aduh harum kamu sama banget sama Siska Sama Sama banget Eh gue ditampar loh Gue bilang perempuan tuh gak suka disama-samain ternyata Mereka gak mau dibedain Tapi mereka gak mau disamain Jadi mereka maunya apa Gue bingung Ini Cara ciuman kamu Dewi banget Cara ciuman kamu Dewi 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 banget Ih dia marah juga Lo ditampar juga Tampar gigit lagi Gila Itu aneh Itu aneh Gue gak ngerti Nah Seandainya nih Udah tercapai kesamaan Udah perfect equality Seperti gue bilang Pura-pura ngerti Equality Equality Ngerti 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 Nah tapi teman-teman Kita harus bangga Ya seperti gue bilang tadi Kita harus bangga Para perempuan Indonesia Berbangga lah Karena kita punya Perempuan pejuang Penakluk imperialis Kolonialis Cut Siapa? Cutnya Adin Dan Cut Mutia Dan kita juga punya Kita juga punya Perempuan Penakluk Sang vokalis Cutari Nama saya Jeplo Terima kasih Sampai Sampai jumpa Terima kasih.